Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa, apa kabar anda hari ini? Saya Fida Francisca, hadir kembali mencumpai anda hari ini di Dialog Jambi Bicara edisi 23 September 2024 yang kali ini pemirsa secara khusus kami akan bersiaran langsung ataupun juga akan berbincang oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi yang tentunya akan membahas sebuah tema yang sangat penting untuk kita ketahui sebagai masyarakat luas begitu yaitu tentang peralihan sertifikat analog ke sertifikat elektronik yang tentunya pada hari ini kita akan mengetahui bersama kenapa sih akhirnya sertifikat ini akan beralih ke elektronik seperti apa gambaran dari peralihan tersebut apakah ada perbedaan dan seperti apa komitmen dari Kementerian ATR BPN untuk tetap menjaga kerasiaan ataupun juga keamanan dari sertifikat elektronik bagi masyarakat luas nah untuk itu saat ini pemirsa tidak hanya saya sendirian disini tapi sudah ada tiga orang narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya sudah ada tiga kepala kantor begitu ya nah kalau yang pertama mungkin saya akan memperkenalkan kepada Anda sudah ada Bapak Dr. Randes Agustin Iterson Samosir MNSC Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jambi selamat sore Pak Agustin apa kabar Pak? semangat hari ini dengan penuh semangat nih walaupun mendung di luar harus semangat ya Pak ya apalagi ini masa ulang tahun agraria asalnya benar sekali jadi harus tetap happy harus semangat gitu ya Pak ya baik yang kedua pemirsa sudah ada Ibu Egi Metriwilda SSIT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tajuk Jambutimur selamat sore Ibu apa kabar Bu? baik Mbak wow Ibu senyum dikit dong grogi banget Ibu gak apa-apa gak apa-apa nanti kita akan berdiskusi panjang nih Ibu ya selamat pagi Agustin kalau yang di ujung sana pemirsa sudah ada Pak Harisu Setio STMH Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi selamat sore Pak Hari selamat sore Mbak Siska apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat harus semangat kayak Pak Agustin dong ya siap 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 oke baiklah pemirsa sudah ada tiga orang narasumber yang tentunya sangat luar biasa hari ini dan tentunya nantinya kami juga akan mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi secara aktif bersama kami di sini dan juga ada kabar gembira bahwa nantinya pihak dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi juga akan menyediakan kuis bagi Anda penelpon dan juga akan ada hadiah menarik begitu ya Anda bisa menghubungi kami di nomor telpon 0741-66385 atau di nomor WA 0811-7433-133 nah kami akan menunggu penelpon tapi nanti di segmen kedua dan juga di segmen ketiga saya mau ke Pak Agustin terlebih dahulu Pak Agustin terkait dengan sertifikat ini sebenarnya sertifikat elektronik itu apa dan seperti apa sih regulasinya sebenarnya? silakan ya sebenarnya sertifikat elektronik ini sudah merupakan jawaban zaman ya terhadap perkembangan dunia sekarang yang pertama memang Agustus 2020 itu Presiden kita mencanangkan namanya agak ini ya agak agak genzet tuh oke kekinian lah ya iya namanya Dilan ya Dilan apa tuh Pak? digital melayani waduh digital melayani digital melayani itu di Agustus 2020 kemudian awal tahun ini pada waktu Pak Menteri Agustin Harimurti Yudhoyono dilantik sebagai Menteri ATR BPN mendapat tiga tugas salah satunya tugasnya itu adalah memasifkan layanan sertifikat elektronik oke nah ini menjadi poin pegangan kita sekarang untuk melakukan ini karena kalau kita lihat traceback ke belakang kita pernah ngalami bencana tsunami di Aceh iya benar 2004 kemudian kita pernah juga ada di Palu juga ada tsunami benar kemudian juga kami kantor kami di Brebes itu kebakaran waduh oke sehingga arsip-arsip pertanahan ini ini salah satu yang potensinya rusak dan hangus bahasa bahkan hilang benar juga kalau arsip pertanahannya ini tidak lakukan secara elektronik masih analog itu ancaman rayap dan lain-lain itu sangat mudah ya untuk masuk ke dalam proses hilangnya data ini oleh sebab itu makanya kita masuk ke opsi layanan elektronik dengan layanan elektronik ini sebenarnya kita menjawab perintah dari undang-undang bahwa pelayanan pendaftaran tanah itu harus memberikan kepastian hukum kemudian keamanan datanya dan yang ketiga itu ini istilahnya terbuka artinya data itu bisa diakses oleh para pihak ini hal yang menarik mendasari dari terbitnya sertifikat elektronik ini dan itu sudah mulai bergerak terus sampai sekarang diawali tanggal 14 Juni ada 4 kantor kantor pertanahan di Jambi ini termasuk kantor pertanahan kota Jambi yang dideklarasikan sudah siap melayani sertifikat elektronik kemudian tanggal 24 Juni sisanya 7 kantor lagi akhirnya deklarasi penuh seluruh Jambi sudah ready untuk pelayanan elektronik termasuk Kabupaten Tanjabung Timur jadi ada 2 periode nah sejak itu kita bisa melihat bagaimana pelayanan elektronik ini bisa diproses dengan sesuai dengan SOP hanya mungkin yang perlu persepsi kita sama-sama sertifikat elektronik itu sebenarnya bukan sertifikat yang bentuk fisiknya ada nyata ya namanya aja elektronik sertifikat elektronik itu datanya semuanya ada di server kita dengan security yang tinggi itu tersimpan di sana hanya kementerian ini mengakomodir mungkin beberapa masyarakat merasa kalau sertifikat itu tidak ada bentuk fisiknya tidak ada yang dipegang nah ini akhirnya diterbitkan lah satu secure printing ini kita lihat ini contohnya secure printing dari yang lama itu sekitar 12 12 halaman ini tinggal menjadi satu lembar ataupun dua halaman semua data yang di dalam sertifikat lama ini ini masuk ke dalam barcode yang ada di sini sehingga kalau bapak ibu yang sudah menerima sertifikat elektronik ingin dalam bentuk ada yang terlihat secara visual itu bisa dicetak dengan secure printing ini tapi kalau tidak yang cukup tersimpan dalam aplikasi sentuh tanahku ataupun dalam emailnya kita itu sama posisinya dengan sertifikat yang ada bentuk fisiknya jadi ini kira-kira gambaran bahwa sebenarnya sertifikat elektronik itu datanya adalah data elektronik bukan data visual ya oke ini yang perlu kita samakan persepsi kita mungkin itu sedikit startingnya ya awal dari elektroniknya layanan kita di masa-masa sekarang ini oke itu bisa jadi apa ya penjelasan yang cukup jelas banget ya untuk masyarakat begitu ya tapi memang kita tidak bisa dipungkiri bahwa memang saat ini pun dengan kecanggihan teknologi ya semua harus serba teknologi begitu ya termasuk juga sertifikat dan tadi bapak juga sudah menyebutkan bahwa manfaat-manfaatnya banyak sekali apa ya meminimalisasi kerusakan kemudian juga kalau misalnya terjadi musibah itu ya itu memang jadi salah satu poin yang paling penting begitu nah kalau tadi sudah dari konteks provinsi begitu ya nah kalau saya mau ke Pak Hari dari BPN Kota Jambi sebenarnya kalau untuk sertifikat elektronik ini ada penyesuaian nggak sih dari BPN sendiri untuk bisa akhirnya sampai pada momen ini untuk semuanya jadi sertifikat elektronik ya baik Mbak Siska terkait dengan penerapan atau implementasi dari layanan elektronik yang sudah kami deklarasikan Mbak Siska di awal bulan Juni dideklarasikan langsung oleh Pak Gubernur ya Pak Kakkan Wil izin Pak Kakkan Wil di di rumah dinas Bapak Gubernur kami ada empat kabupaten kota kota Sungai Penuh kota Jambi kemudian kabupaten Muaro Jambi dan kabupaten Bungo kami di kantor pertahanan kota Jambi Mbak Siska sudah melakukan persiapan kebetulan jauh sebelum bulan Juni di akhir tahun 2023 kami sudah mencanakan untuk membangun kota lengkap dimana kota lengkap ini Mbak Siska itu yang akan menjadi dasar dari pelayanan elektronik karena apa karena semua persil-persil atau bidang bidang tanah yang ada di kota Jambi itu harus terpetakan secara digital dan itu karena layanan kan elektronik nih Mbak Siska kan jadinya peta-peta yang dahulunya manual itu kita bangun menjadi sistem digital kemudian selanjutnya kami juga sudah melakukan validasi bidang-bidang tanah kemudian dalam bentuk buku tanah elektronik kemudian surat-surat elektronik juga kami mulai masif melakukan validasi kemudian Alhamdulillah kami juga dibantu oleh mitra-mitra kerja kami baik PPAT kemudian pemerintah kota Jambi kemudian untuk SDM nya kami sangat terbantu dengan adik-adik dari SMK yang membantu kami dalam melaksanakan validasi untuk terciptanya sertifikat elektronik ini jadinya dari pembangunan peta digital kemudian buku tanah elektronik surat-surat elektronik kemudian kita membangun sertifikat elektronik sehingga nantinya Mbak Siska dalam hal masyarakat ingin memohon layanan pertanahan di kota Jambi kami dapat melayaninya dengan tepat waktu sesuai dengan SWB karena kalau belum semua buku tanah elektronik masih manual semua atau masih analog itu yang akan menjadi delay menjadi ketelambatan terhadap layanan yang akan kami berikan kepada masyarakat kota Jambi seperti itu Mbak Siska berarti memang sudah persiapannya dari jauh-jauh hari dari tahun lalu ya Pak ya akhir tahun 2023 sampai akhirnya di bulan Juni kemarin tahun 2024 ini sudah direalisasikan lah sertifikat elektronik ini di kota Jambi dan juga di provinsi-provinsi lain begitu ya nah kalau di kabupaten Tanjung Jambung Timur sendiri Ibu Egi seperti apa penerapannya baik terima kasih Mbak Siska kebetulan kantor pertanahan kabupaten Tanjung Jambung Timur sendiri itu termasuk yang dideklarasikan sesudah yang empat kantah Mbak Siska jadi kami yang mendeklarasikan waktu itu adalah Pak Menteri sendiri waktu itu Pak Menteri AHY mendeklarasikan dari tujuh kantah yang tertinggal pada tanggal 26 Juni 2024 di kantah kami sendiri itu persiapannya kami sudah melakukan sosialisasi-sosialisasi sebelumnya itu melalui medsos-medsos yang ada di kantor pertanian Kabupaten Tanjung Jambung Timur melalui IG melalui FB melalui Twitter kemudian kami juga sudah mengundang masyarakat seperti aparat aparat desa kemudian juga stakeholder terkait kami adakan sosialisasi secara offline tatap muka untuk menyampaikan bagaimana sih sebenarnya sertifikat elektronik ini bisa diterapkan seperti itu sedangkan di internet kami sendiri kami juga sudah melakukan validasi-validasi data terhadap pra-SU pra-SU pra-SUL yang akan menjadi SUL dan pra-BTL yang akan menjadi buku tanah elektronik seperti itu mbak jadi teman-teman di kantor itu melakukan validasi terhadap buku tanah yang analog dan su yang analog untuk nanti di validasi yang akan menjadi cikal bakal sertifikat elektronik ini seperti itu berarti memang sudah dari provinsi dari kota maupun juga dari kabupaten juga sudah mempersiapkan sejauh mungkin begitu ya agar bisa menciptakan satu layanan yang paling baik lagi bagi masyarakat nah Pak Agustin kalau BPN sendiri sudah siap begitu ya tapi kalau Anda melihat masyarakat sudah siap belum sih untuk menerima ya bisa dibilang kecanggihan teknologi begitu ya untuk merubah sertifikat analog yang biasanya dibawa dengan bentuk berkas kemudian sekarang ini sudah ada di handphone masing-masing begitu ya ini memang menarik sekali sebenarnya sertifikat elektronik ini sudah di-endorse itu sejak beberapa tahun yang lalu hanya pada waktu kementerian berdiskusi dengan DPR kita melihat bahwa kesiapan masyarakat ini masih perlu waktu untuk bisa menerima ini sehingga kita delay lah untuk implementasinya akhirnya sekarang setelah kita bisa menata persiapan masyarakat tadi yang seperti saya sebutkan kita akomodasi masyarakat itu sebenarnya pengen bagaimana sih sertifikat elektronik kita sehingga prioritaskan yang pertama pada waktu itu adalah untuk aset pemerintah aset pemerintah itu menjadi target pertama kita untuk sertifikat elektronik kemudian yang kedua kita mulai beranjak ke program-program strategis seperti program redistribusi tanah kemudian sekarang masuk program pendaftaran tanah sistematik lengkap itu dengan tadi memberikan opsi buat masyarakat dengan bentuk sertifikat satu lembar yang secure paper ini jadi masyarakat terima bentuk visualnya di masyarakat ini salah satu sebenarnya kendala yang banyak diperdebatkan pada waktu kita implementasi pertama sertifikat elektronik nah ini kita sudah akomodir kita berikan dalam bentuk visual yang satu lembar semua data masuk ke sana nah masyarakat mulai belajar untuk memahami ini kita juga tidak memaksa masyarakat untuk istilahnya mengembalikan sertifikat mereka yang lama kita tetap mengakomodir sertifikat yang lama sampai mereka dikonversi sehingga di dalam proses sertifikasi elektronik ini ada dua satu yang memang sertifikat lahir secara elektronik yang kedua yang melalui alih media jadi kalau ada yang sudah dalam bentuk analog itu bisa diproses secara alih media untuk menjadi sertifikat elektronik jadi dua versi ini yang menolong masyarakat makin apa ya makin mengenal dan makin beradaptasi dengan proses elektronik ini itu yang kita coba rekam dari masyarakat kita akomodasi aspirasi mereka sehingga berbagai kebijakan yang muncul itu bisa menjawab lah kekhawatiran dan kegelisahan mereka selama ini benar sih setuju sih oke kalau Pak Hari bagi masyarakat yang tidak memiliki gadget apa langkah yang dilakukan oleh BPN Kota Jambi untuk bisa menyusilisasikan oh ini loh sertifikat elektronik yang sekarang dipakai silahkan Pak Hari ya memang betul sekali Mbak enggak semua masyarakat di Kota Jambi semua dalam genset ya yang tadi Pak akan sampaikan tidak semua memiliki gadget ataupun mempunyai akun email untuk dapat menerima sertifikat elektronik ini bentuk elektronik ini kan dalam bentuk digital artinya di gadget ataupun di via email kita jadi sikap kami Pak Mbak Siska terkait dengan masyarakat yang belum memiliki gadget seperti yang Pak Kanwil sampaikan kita ada secure printing dimana bentuk dari sertifikat digital kita serahkan dalam secure printing yang ini juga unik kertasnya diproduksi oleh PT Perumperuri juga ada keamanannya nanti kalau di apa dengan alat bantu sinar UV dia ada logo ATRBPN nya kemudian kita sampaikan juga kepada pemohon layanan yang datang ke kantor maupun ke masyarakat kita ada selalu ada pendampingan Mbak Siska ketika masyarakat datang ke kantor petanahan kota Jambi nanti untuk yang mungkin orang tua kita yang sudah mungkin yang tidak mempaham teknologi gadget ini elektronik ini kita dampingi kemudian petugas kami juga akan nanti dalam hal permohonan juga akan mendampingi menulis formulir kemudian dan untuk kami juga ada layanan Mbak Siska terkait dengan lansia produknya kami antarkan ke rumah masing-masing untuk lansia kami antar ke sertifikat hasil dari administrasi pertanahan yang dimohon oleh masyarakat kami antarkan dalam bentuk ini Mbak Siska secure printing untuk elektronik sehingga walaupun tidak punya gadget tapi masyarakat mendapatkan sertifikat dalam bentuk sertifikat satu lembar yang berwarna krem seperti itu itu menjadi salah satu opsi begitu ya ya betul oke baiklah nah pemirsa sebelum kita jeda mungkin saya mau meminta Pak Agustin memberikan satu kuis terlebih dahulu yang nanti akan dijawab oleh pemirsa di segmen kedua silahkan Pak Agustin oke tadi sudah sudah tersinggung sedikit kita sebenarnya di situ oke kira-kira manfaatnya sertifikat elektronik ini bagi masyarakat apa sih ya itu mungkin kuis yang pertama siap manfaat dari sertifikat elektronik bagi masyarakat seperti apa oke pemirsa untuk itu kami akan jeda terlebih dahulu dialog Jambi Bicara akan kembali untuk Anda sesaat lagi Anda masih bersama kami pemirsa di dialog Jambi Bicara yang masih membahas terkait dengan peralihan sertifikat analog ke sertifikat elektronik dan tadipun sebelum kita jeda Pak Agustin sudah memberikan satu kuis bagi Anda untuk bisa berpartisipasi secara aktif bersama kami di sini seperti apa sih manfaat sebenarnya dari sertifikat elektronik itu sendiri Anda bisa menghubungi kami di nomor telpon yang ada di bawah kami di 0741-66385 ataupun di 0811-7433133 kita angkat penelpon terlebih dahulu halo selamat sore halo selamat sore selamat sore baik mungkin terputus kita akan lanjutkan perbincangan kita mungkin ke Ibu Egi Ibu Egi kalau penerapan dari oke baiklah kita angkat lagi halo salamualaikum selamat sore selamat sore selamat sore juga dengan Ibu siapa di mana dengan Ibu Dia di Jambi Ibu Dia di kota Jambi oke baik Ibu Dia mungkin mau menjawab pertanyaan dari Pak Agustin silakan Ibu terkait dengan manfaat sertifikat elektronik silakan Ibu manfaatnya ya manfaatnya ialah untuk melindungi dokumen kita dari beberapa penyebab perusahaan dan menghindari dari sasaran kejahatan mafia tanah oke untuk bisa menghindari kejahatan dari mafia tanah oke silakan iya oke Ibu Ibu siapa tadi ya aku lupa oke Ibu mohon tunggu sebentar Pak Agustin silakan dijawab ya jawabannya tepat hanya memang Ibu malah lebih lebih jauh daripada yang sudah kita sampaikan oke karena sudah menjelaskan mengenai mafia tanah itu salah satu memang manfaat sertifikat sertifikat elektronik ini tapi kalau tadi yang pertama masalah menghindari kerusakan dan untuk keamanan dari dokumen itu benar sekali dan yang kedua juga manfaat melalui bisa mengurangi konflik dan mencegah mafia tanah ini juga poin yang kedua Ibu sebenarnya bisa dapat bonus ini karena bisa menjawab lebih dari dulu daripada kami terima kasih Ibu tepat sekali oke Ibu Dia di Jambi berhasil mendapatkan satu hadiah menarik dari WPN Provinsi Jambi selamat Ibu nanti Ibu bisa kita alihkan ke kontak person yang nanti akan kami hubungi begitu ya terima kasih Ibu Dia selamat sore baik kalau tadi kita sudah membahas ya terkait dengan seperti apa penerapannya nah kalau di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri sudah berapa persensi Ibu penerapan dari sertifikat elektronik ini di sana ini kan baru berjalan ya Mbak Siska ya dari bulan Juni 2024 mungkin penerapannya juga belum terlalu banyak di kantor petang Kabupaten Tanjung Jabung Timur kayak gitu jadi kami saat ini sedang menghimbau masyarakat untuk segera merubah sertifikat dari analog menjadi sertifikat elektronik walaupun itu misalnya cuma alih media seperti itu kan jadi kami penghimbau agar masyarakat yang jelas sekarang ini untuk program strategis nasional seperti yang dikatakan oleh Pak Kandul tadi program Redis program PTSL BMN itu sudah semuanya beralih ke sertifikat elektronik cuma memang penerapannya di kantah kami memang agak lambat berhubung memang permohonan di kantor pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga tidak terlalu banyak jadi masyarakat memang yang mengajukan permohonan peralihan hak itu hanya beberapa karena tidak begitu ramai seperti di kota demikian Mbak begitu ya berarti tidak terlalu ramai begitu ya oke nah kalau Pak Hari untuk bisa mengakses sertifikat elektronik yang sudah terbit itu sebenarnya seperti apa SOP-nya Pak? ya jadi Mbak Siska ini sertifikat elektronik yang tadi sudah dijelaskan Pak Kakanwil Pak Agustin yang pertama dalam secure printing kemudian untuk generasi millennial ini Gen Z yang sudah mempunyai gadget baik Android maupun Apple dapat pertama kita download dulu Mbak Siska aplikasi sentuh tanahku sentuh tanahku di aplikasi sentuh tanahku kemudian kalau kita punya ini sudah secure printing kita punya printout dari kantor pertanahan terkait dengan sertifikat elektronik ada barcode di halaman kedua bisa scan barcode tapi di aplikasi Mbak Siska di aplikasi sentuh tanahku nanti akan muncul letak luas seperti yang di sertifikat analog luas kemudian ada nibel juga disitu kemudian jenis haknya apa kalau di Kota Jambi untuk masyarakat hak milik atau hak guna bangunan kemudian untuk untuk instansi pemerintah bisa juga melihatnya nanti jenis haknya biasanya hak pakai yang akan akan diterima di layanan elektroniknya di mana di aplikasi sentuh tanahku kemudian kita waktu apply atau waktu mohon kan di apa di aplikasi sentuh tanahku kita juga nanti seperti ini Mbak Siska kalau kita punya mobil banking atau aplikasi mungkin ini apa perbankan perbankan kemudian ada juga yang aplikasi yang apa untuk transportasi e-wallet transportasi kan ada juga itu kemudian di di platform dari apa alat komunikasi juga ada kan itu sama Pak kita nanti input dulu Pak apa NIK kemudian nanti apa ada verifikasi email dan nomor handphone kita di samping di aplikasi sentuh tanahku juga nanti ada notifikasi di email yang tercantum di aplikasi sentuh tanahku seperti itu kita dapat akses dari sertifikat elektronik yang kita miliki seperti itu berarti memang masyarakat yang memiliki sertifikat harus meng unggah begitu ya mengunggah aplikasi sentuh tanahku oke kalau Pak Agustin untuk mencakup wilayah Provinsi Jambi sejauh ini untuk penerapannya apa sih masalah yang paling krusial dihadapi yang pertama sebenarnya ya tadi persepsi masyarakat terhadap sertifikat elektronik itu masih macam-macam mereka bayangin bahwa ini sertifikat elektronik ini barang apa tapi tadi saya sudah jelas bahwa sertifikat elektronik ini sebenarnya adalah data yang tersimpan secara elektronik itu yang utamanya kalau visual itu adalah soal kedua oke kita mau pakai itu mau cetak mau pakai secure printing itu soal yang kedua itu yang pemahaman yang pertama yang kedua perlu dipahami khususnya untuk sertifikat yang alih media nah iya alih media ini punya tingkat kesulitan yang lebih tinggi lagi kesulitannya apa Pak? karena kita harus memindah ya data data analog itu menjadi data elektronik jadi dokumen-dokumennya dari mohon ini ini kita kita pindah masuk ke dalam data elektronik nah disini kalau sertifikat elektronik yang lahir secara elektronik memang masuknya semua persyaratan itu sudah secara elektronik jadi itu sudah sangat sudah compatible sudah in line dengan sertifikat elektronik tapi kalau yang alih media ini kan datanya masih analog oh iya berarti harus melalui proses unggah terlebih dahulu ya kita scan kita upload nah ini yang itu yang soal yang kedua yang yang jadi masalah banyak banyak tempat banyak terjadi ya tapi yang kalau kita lihat data sebenarnya tadi disampaikan oleh Bu Egi dari bulan Juni sampai ke September ini sekitar 3 bulan itu sudah sekitar 23.000 hampir 24.000 sertifikat elektronik yang terbit di seluruh Provinsi Jambi jadi ini menurut kita sih dari sisi layanan rutinnya ini cukup tinggi angka ini walaupun memang dari secara presentasi secara keseluruhan dengan jumlah bidang yang seluruh ada di Provinsi Jambi masih jauh ya tapi dari sisi 3 bulan ini percepatan sampai 24.000 itu sebenarnya sudah angka yang menarik ya untuk bisa kita lihat berarti ada 24.000 sertifikat elektronik sekarang beredar di 11 kabupaten kota itu sebenarnya data yang cukup menarik kalau kita lihat sama-sama kira-kira itu sebenarnya yang menjadi poin kita dalam pelayanan sertifikat elektronik ini karena kalau dengan sertifikat elektronik ini bisa kita lakukan ya tadi potensi yang sudah sampaikan tadi penelepon kita bisa meminimalisir juga konflik yang terjadi karena data kita sudah data tunggal jadi kalau dilihat di dalam sertifikat elektronik ini kalau di sertifikat analog itu banyak angka-angka yang harus kita kita lihat ya ada angka kita telpon ya oke kita angkat penelpon terlebih dahulu Pak Agustin halo selamat sore selamat sore ya dengan dengan Bapak siapa di mana Pak Yunus di Kota Baru Pak Yunus di Kota Baru silakan Pak Yunus ada Pak Agustin Ibu Egi dan juga Pak Hari disini dari BPN Provinsi Jabi silakan iya Pak Pak Agustin maaf mau nanya saya kan punya sertifikat ya tapi ini tahun lama jadi untuk pengurusan kita ke online gimana ya apakah syaratnya susah ya tolong dibantu gimana caranya Pak oke Pak Yunus di Kota Baru menanyakan terkait dengan apa namanya pengalihan lah ya pengalihan dari analog ke si elektronik itu tadi mungkin izin Pak Agustin bisa diberikan pertanyaan lagi atau seperti apa atau mungkin dari Pak Hari oke jadi supaya langsung kepada apa ya frontlinernya dari yang melakukan proses ini Pak Hari dari Kota Jambi lokasi Kota Baru ada Kota Jambi ya jadi bisa-bisa menjelaskan SOP-nya di Kota Jambi bagaimana silahkan Pak Hari ya baik Pak Kak Kamil kemudian untuk Pak Yunus ini di Kota Baru mudah-mudahan Pak Yunus ini asetnya atau lahannya di Kota Jambi Pak bukan tapi secara regulasi kan sama aja Pak walaupun di Palembang walaupun di Kota Medan sama jadi Pak Yunus nanti Bapak bisa datang langsung ke kantor pertanahan Kota Jambi yang beralaman di seberang stadion Persijam Pak Yunus nanti kami bantu untuk seperti yang Pak Agustin tadi sampaikan kita lakukan alimedia Pak Yunus dari sertifikat analog Bapak ke nanti menjadi kita terbitkan sertifikat elektronik dengan membawa yang pertama Pak Yunus sertifikat asli yang Bapak pegang kemudian identitas diri KTP KK kemudian jangan lupa juga Pak Yunus dibawa juga nanti bukti bukti bayar PBB tahun terakhir Pak Yunus tahun 2024 kemudian Bapak fotokopi semuanya itu kemudian Bapak bawa ke kantor kami Pak di depan Persijam nanti akan kami bantu nanti ada juga formulir lampiran 13 yang kami bantu juga untuk penghiasiannya Pak nanti petugas kami akan mendampingi Bapak dalam mengisi formulir kemudian ini mudah-mudahan karena di Kota Baru ini banyak pemekaran Mbak Siska kan apa kelurahannya ada dari mana itu kenali asam kenali asam bawah kemudian Pak Lima juga banyak mekar mudah-mudahan ini tidak kelurahannya tidak mekar gitu Pak yang kepunyaan Pak Yunus ini kalau sudah berpindah kelurahan nanti Pak Yunus juga memerlukan surat keterangan Pak pindah kelurahan yang dikeluarkan oleh kelurahan baru ini Pak misalnya Pak Yunus ini di Pak Lima gitu sudah mekar putus-putus halo ya baik seperti itu Pak surat keterangan Pak untuk nanti kalau setiap bapak ini berbeda sudah pindah kelurahan seperti itu oke seperti itu Pak Yunus mudah-mudahan nanti secara detailnya kami tunggu Pak Yunus di kantor kami di kantor pertanahan Kota Jambi di Seberang Persijam oke mungkin Pak Hari bisa memberikan pertanyaan untuk Pak Yunus pertanyaan ya kuis oke pertanyaan kuis silahkan Pak mungkin ini kalau Pak Yunus dan pemirsa semua menyimak yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kak Anvil Pak Agustin pertanyaan saya kuis ini mudah-mudahan dapat dijawab bagaimana cara mengakses sertifikat elektronik oke bagaimana untuk bisa mengakses sertifikat elektronik oke silahkan mungkin dijawab dengan Pak Yunus untuk mengakses sertifikat elektronik mungkin login dulu Pak ya di website di website tanahku sentuh tanahku kemudian login begitu Pak oke login di aplikasi sentuh tanahku silahkan dijawab Pak Hari betul atau tidak kurang tepat mau maaf Pak Yunus kurang tepat oke baiklah terima kasih baik terima kasih Pak Yunus jawabannya kurang tepat mohon maaf sekali dan terima kasih atas pertanyaannya selamat sore Pak Yunus baik itu tadi pertanyaannya nanti akan kita serahkan lagi ke pemirsa begitu ya kita akan jadat terlebih dahulu pemirsa dialog jawabnya bicara akan kembali untuk anda sesaat lagi tetap lalu bersama kami pemirsa ada masih bersama kami di dialog jambi bicara yang masih membahas terkait dengan peralihan sertifikat analog ke sertifikat elektronik tadi pun sudah ada satu bosyoran pertanyaan begitu ya yang sudah disampaikan oleh Pak Hari terkait dengan apa Pak tadi Pak bagaimana cara mengakses begitu ya bagaimana cara mengakses sertifikat elektronik begitu nah nanti anda juga bisa bergabung bersama kami di 074166385 atau di 08117433133 kami masih menunggu dua orang penelpon lagi karena masih ada dua hadiah yang menarik disiapkan oleh WPN Kota Jambi Provinsi Jambi dan juga Tanjung Jambung Timur nah kalau Bu Egi saya mau bertanya kalau misalnya sertifikat elektronik ini hilang apakah bisa diterbitkan kembali sih Bu ya baik Pak Siska terima kasih terkait sertifikat elektronik yang hilang itu memegang haknya nggak usah khawatir karena datanya tersimpan aman di dalam dokumen elektronik jadi cuma apabila memang ingin menerbitkan kembali dalam bentuk secure paper mereka harus mengajukan permohonan sertifikat hilang ke kantor pertanahan jadi memang diperlukan surat keterangan kehilangan dari kompolisian dan disumpah kayak gitu jadi nanti kantor pertanahan akan menerbitkan kembali secure paper yang baru untuk edisi keduanya untuk sertifikat hilangnya demikian Pak Siska jadi tetap bisa diterbitkan dan datanya tetap aman di dalam dokumen elektronik oke nah kalau misalnya mungkin pemirsa TVRI masih bingung kali ya bagi yang memiliki sertifikat analog kalau misalnya tiba-tiba datang ke kantor ternyata sudah berubah nih sudah beralih ke sertifikat elektronik apakah disana pun juga ada layanan bantuan bagi masyarakat oh ini loh sebenarnya seperti ini gitu ada gak sih layanan bantuan kalau ditanya Jumbung Timur sendiri ya kami selalu menyediakan pendamping Pak Siska di Loket di Loket untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang belum mengerti atau paham tentang sertifikat elektronik itu memang kita wajib menyediakan satu petugas yang bertugas untuk menjelaskan apa sih itu sertifikat elektronik bagaimana perbedaan sertifikat elektronik sama analog dan bagaimana prosedur tentang penerbitan sertifikat elektronik itu sendiri seperti itu oke mungkin kita beralih ke kuis lagi ya kalau tadi Pak Hari seperti apa ataupun bagaimana untuk bisa mengakses sertifikat elektronik oke kita angkat penelpon terlebih dahulu halo assalamualaikum selamat sore halo selamat sore selamat sore mbak selamat sore halo Pak Yudi di telanai saya hafal sekali dengan anda oke silahkan Pak Yudi ada pertanyaan ada kuis nih Pak Yudi spesial untuk anda silahkan Pak Hari yang tingkat Pak jadi iya saya hormati bagus kepala BPN Provinsi Jambi ada ibu kepala BPN agak timur ya dan ada bapak kepala BPN Kota Jambi saya hormati selama saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu yang penting semoga BPN bisa eksis depan amin amin jadi memang dari pembicaraan tadi jadi adanya jadi ada perubahan dari bapak AI ini Menteri BPN dari elektronik jadi analog elektronik nah inilah sebenarnya bukan ada kata tampan maaf tapi saya berantas kecuali dengan sistem online ini mengurangi jadi itu inti pentingnya tentu itu apa namanya itu itu sangat bisa berbaik oleh masyarakat tanah ini tidak akan mungkin bertambah masyarakat yang bertambah masalah yang bermasalah maka dengan adanya peralian analog kepada elektronik ini akan menjawab peralian yang ada menyebut masalah membiayat tanah begitu Mbak Mbak tentu ya oke mungkin oke Pak Yudi kita pertanyaannya Mbak oke pertanyaannya silahkan Pak Ari ya pertanyaan ya pertanyaan yang saya hafal lupa sebelumnya Pak Yudi terima kasih ya Pak Yudi sudah support ATR BPN kemudian ada pertanyaan ini tentu Pak Pak Yudi semoga bisa menjawab dan dapat hadiah menarik dari Kanwil BPN Provinsi Jambi pertanyaannya Pak Yudi bagaimana cara mengakses sertifikat elektronik kepunyaan kita Pak oh baik 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 terima kasih Pak Ari 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 Aristio ya terima kasih Pak Aristio maaf jadi kalau sudah sistem elektronik dari digital ya secara otomatis lah kita sudah bermain dengan elektronik ya kan jadi pertanyaan Pak Yudi cukup baik kalau orang tidak apa namanya ketinggalan elektronik ya susah ini bagaimana untuk anunya nah jawabannya sebenarnya ini kan melalui informasi lengkap sekali diakses secara online tuh karena dia elektronik tentu melalui satu situs yang dibuat untuk di kementerian tentu di kementerian BPR apa TNBPR jadi diakses ke situ menurut saya hingga tidak terjadi mafia tanah lagi terima kasih itu saja jawaban dari saya mohon maaf wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hary seperti apa jawaban dari Pak Yudi mohon maaf Pak Yudi masih belum tepat Pak Yudi jadi hadiahnya belum dapat kami sampaikan mohon maaf ya Pak Yudi masih belum tepat juga gak apa-apa nanti kita menunggu penelpon selanjutnya untuk bisa menjawab begitu ya oke kalau misalnya Pak Agustin bisa gak sih kalau sertifikat elektronik ini dijadikan jaminan pinjaman bank begitu ya sertifikat elektronik sama dengan sertifikat yang apa yang analog itu pemahamannya yang kita utamakan itu adalah datanya ya jadi karena ini datanya ini bentuknya dalam elektronik dan dulu juga datanya dalam bentuk analog ini sama bisa di berikan hak tanggungan kredit keperbankan itu bisa dilakukan itu malah lebih mudah karena kita pada waktu penerapan pertama sertifikat elektronik itu kita mulai dari hak tanggungan elektronik jadi sebelum launching di bulan Juni yang lalu sertifikat hak tanggungan elektronik itu sudah kita mulai jadi kalau Bapak Ibu para pemirsa semua yang sudah mengikuti perkembangan di BPN sebenarnya hak tanggungan elektronik ini sudah yang pertama dibandingkan layanan sertifikat elektronik secara umum ini jadi kita garansi tidak ada masalah hak tanggungan untuk layanan elektronik bisa dilakukan dan sudah dulu lebih dulu dilakukan sebelum kita merbitkan layanan elektronik di bulan Juni yang lalu oke berarti bisa ya bisa oke nah pemirsa kita akan memberikan pertanyaan ataupun juga memberikan Ibu Egi kesempatan untuk bisa memberikan pertanyaan jadi tidak hanya yang pertanyaan dari Pak Hari saja tapi Ibu Egi juga silahkan Ibu mungkin bisa di-share terlebih dahulu kuis ini iya kuis oke baik pemirsa kalau tadi pemirsa TFRI Jambi menyimak apa yang kami sampaikan terutama yang disampaikan oleh Pak Kanwil saya ingin bertanya pertanyaannya mudah saja sebutkan salah satu perbedaan antara sertifikat elektronik dan sertifikat analog satu saja sudah cukup oke perbedaan ya perbedaan tadi kita sedikit menyinggung begitu tapi kan balik lagi ke pemirsa apakah jeli mendengar atau tidak begitu oke kalau tadi seperti apa untuk bisa mengakses kemudian dari Ibu Egi perbedaan oke kita masih menunggu pemirsa Anda untuk bisa berpartisipasi secara aktif karena ada dua hadiah menarik lagi yang menanti Anda jadi kami masih akan menunggu penelpon selanjutnya begitu oke nah kalau misalnya untuk keamanan Pak Hari seperti apa sih keamanan untuk sertifikat elektronik ini ya baik Mbak Dia seperti yang sudah dijelaskan tadi untuk tingkat keamanan kami di ATR BPN Kota Jambi terkait dengan sertifikat elektronik mungkin keamanannya pastinya lebih aman lagi dari sertifikat analog karena data-data berkas-berkas permohonan seperti tadi bukti-bukti kemobilikan kemudian ada juga apa bukti peralihan haknya kemudian bukti hak tanggungannya kami simpan dalam berangkas elektronik yang dikelola oleh Kementerian ATR BPN di Pusdatin kemudian untuk secara keamanan malah lebih aman lagi dari sertifikat analog karena kalau sertifikat analog ini Mbak Siska yang warna hijau itu kan bisa kebakar tuh bisa kebakar kemudian bisa dimakan rayap kemudian untuk sertifikat yang analog ini di samping sertifikat yang ada di kita pegang ini ada juga data aslinya berbentuk buku tanah ini yang disimpan di gedung arsip BPN Kota Jambi itu kalau nanti mudah-mudahan amit-amit tidak ada kebakaran kebakaran atau banjir itu malah lebih aman lagi karena kita simpan di server atau berangkas elektronik Oke kita angkat penelepon terlebih dahulu Pak Hari Halo Assalamualaikum Selamat sore Selamat sore Selamat sore Selamat sore Selamat sore Ibu dengan Ibu siapa dimana Ibu Tiara di Sabah Ibu Tiara di Sabah Silahkan Ibu kita punya dua pertanyaan tadi seperti apa mengakses sertifikat elektronik dan apa tadi ya Ibu perbedaannya oke perbedaannya oke Ibu mau menjawab yang mana pertanyaan dari Ibu Egi pertanyaan dari Ibu Egi silahkan apa perbedaannya kalau sertifikat analog masih bentuknya buku kalau sertifikat elektronik bentuknya secure capar dan bisa diakses di tentu tanah itu melalui Barto bagaimana Ibu Egi pertanyaannya apakah sudah memuaskan atau belum bisa ditambahin enggak sebenarnya itu benar cuma yang saya maksud tadi itu adalah perbedaan sertifikat elektronik dan sertifikat analog yang disampaikan oleh Pak Kakkan Wil dari segi fisik berarti ya berarti belum ada tambahan enggak Mbak Tiara ada kalau misalnya elektronik itu cuma satu satu middle kalau analog itu dia banyak angka 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 oke sepertinya belum memuaskan dan juga belum menjawab pertanyaan Ibu Egi mungkin baik terima kasih Ibu Tiara di Sabang kami masih menunggu penelpon selanjutnya pemirsa mungkin masih belum ini kali ya mungkin kita akan bahas terlebih dahulu Pak Agustin sebenarnya untuk keamanan tadi kan sudah dijelaskan itu sama Pak Hari tapi memang yakin ya kalau sertifikat ini aman kalau yang elektroniknya ya justru karena keyakinan tingkat keamanan itu makanya kita sampaikan ini sebagai bukan opsi ya tapi sebagai sesuatu yang kebutuhan kita di depan ini untuk sertifikat elektronik kalau kita lihat data sebenarnya data ada masuk kita lihat sekarang ternyata yang masyarakat yang mengakses internet di Indonesia itu sampai 221 juta sudah banyak sekali kalau tidak salah kan jumlah penduduk hanya 280 ini melebihi itu ya ini sudah 221 juta berarti ini sebenarnya elektronik ini sudah merupakan kebutuhan yang absolut buat kita di Indonesia ini untuk sertifikat elektronik itu yang pertama yang menjadi data yang menarik yang kedua kami sudah melakukan pendaftaran tanah itu sekitar 91% seluruh bidang di Indonesia yang diantaranya itu kita punya tantangan untuk mensertifikatkan secara elektronik sejumlah 91% ini yang totalnya sebenarnya sekitar 216 juta bidang seluruh Indonesia itu sudah 91% yang sekarang disertifikat didaftarkan berarti kan kita punya banyak PR ini challenge-nya banyak sekali tapi untuk keamanan seperti yang disampaikan oleh Presiden untuk digital melayani dan untuk memasifkan dari sertifikasi relayan elektronik kita siap bersama-sama dengan masyarakat mari kita mensertifikatkan pelayanan-pelayanan pertanahan dalam bentuk digital maupun dalam bentuk elektronik oke nah kalau Ibu Egy silahkan memberikan closing statement ya Ibu baik jadi saya berharap masyarakat terutama masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur kalau bisa ayo sertifikat-sertifikat yang alok itu kita alihkan ke sertifikat elektronik jadi dengan adanya sertifikat elektronik keamanan itu lebih terjamin apalagi di sertifikat elektronik kita juga menggunakan tanda tangan digital jadi bukan manual lagi jadi itu rawan dipalsukan kalau tanda tangan manual kan bisa saja dipalsukan seperti itu itu juga sertifikat elektronik itu tuh dia lebih praktis satu lembar dan itu hanya terdiri dari satu nomor yaitu nomor NIB beda dengan sertifikat analog yang terdiri dari beberapa nomor itu nomor H nomor peta bidang tanah nomor SU kayak gitu jadi memang kami berharap masyarakat memang apa ya antusias lah untuk merubah sertifikat analognya menjadi sertifikat elektronik oke baik silahkan Pak Hari closing statement ya Pak ya baik baik dia untuk khususnya untuk warga masyarakat Kota Jambi kami berharap Bapak Ibu sekalian dapat melakukan alih media dari sertifikat Bapak Ibu sekalian ke dari sertifikat analog menjadi sertifikat digital kemudian kami harap Bapak Ibu jangan ragu terhadap keamanan sertifikat elektronik Bapak Ibu sekalian jangan ragu sekali lagi untuk memegang secure paper atau menyimpan data di sertifikat elektronik Ibu dalam aplikasi sentuh tanahku kemudian saya harap Bapak Ibu sekalian juga menjaga batas-batas bidang-bidang tanah yang Bapak Ibu punyai karena di Kota Jambi rawan dia sengketa tanah demikian dari saya baik terima kasih Pak Agustin Ibu Egi dan juga Pak Hari atas waktunya berdialog secara khusus bersama kami di TVRI Jambi terima kasih atas waktunya dan untuk itu pemirsa akhir kata saya Fide Francisca pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya